Anda kembali menyaksikan kabar utama pagi, pebirsa kondisi santriwati korban dugaan perundungan temannya di pesantren Al-Aziziyah, Kapek Gunung Sari, Lombok Barat, semakin menurun dan mengkhawatirkan. Sejak tujuh hari menjalani perawatan DRSUD Dr. Sujono Selong, korban hingga saat ini masih berada di ruang ICU dan belum sadarkan diri. Korban Nurul Izzati sebelumnya dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami pingsan akibat dugaan perundungan yang dialaminya di pesantren tempat dirinya menuntut ilmu. Alat ventilator masih menjadi satu-satunya alat bantu pernafasan korban. Pihak rumah sakit terus memberikan pelayanan pengobatan terbaik bagi korban. Memang dari awal masuk kan sudah pasien tidak sadar, henti nafas, sudah langsung kita pasang ventilator, sampai hari ini masih belum sadar dengan kondisi umum yang semakin menurun. Kondisi umum menurun berarti tanda-tanda vital menunjukkan ke arah penurunan. Dari tensi, dari kondisi jantungnya, secara umum menurun. Ya, kondisi kesehatan Santriwati korban dugaan perundungan temannya di pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari Lombok Barat semakin menurun. Lalu bagaimanakah proses hukum terkait dugaan perundungan ini? Kita sudah bersama dengan Kompol Ibade Yogi Porusa Utama, Kasatres Krim, Pores Tabataram. Selamat pagi Pak Madeyoga. Selamat pagi Mbak. Pak, sejauh ini penelusuran dari pihak kepolisian, apakah benar Pak korban ini merupakan korban perundungan? Mohon izin Mbak, terima kasih kesempatan diberikan oleh kami. Jadi untuk upaya yang kami laksanakan sebuah pandangan upaya lidik dari aduan ayah korban, ini bahwasannya dari keterangan saksi-saksi beberapa saksi itu menyebut awal mula maupun kronologis hingga saat ini adik kita, adik korban dalam hal ini. Saudara NI masih berada di RSUD, Selong, wilayah Lombok Timur atau Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, berawal bahwasannya dengan adanya aduan yang memang dilayangkan kepada kami oleh orang tua korban berinisial MHU, bahwasannya ayah orang tua korban ini melaporkanlah ke kami, Satres Krim, Pores Kota Mataram, sehubungan diduga bahwa anak korban diduga telah adanya penganiayaan karena informasi yang didapat dari ayah korban sebelum anak korban masuk ke rumah sakit, sehari sebelum anak korban ini masuk ke rumah sakit RSUD, Selong. Demikian Mbak. Oke. Pak, sejauh ini yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mendalami kejadian ini, ada berapa saksi Pak? Dan rencananya siapa saja? Apakah pihak PONPES juga akan ikut diperiksa? Baik Mbak. Jadi berdasarkan laporan pengaduan tertanggal 22 Juni, upaya yang sudah kami lakukan diantaranya pertama kami memeriksa atau melakukan berita acara interogasi terhadap ayah korban. Yang kedua kami juga memeriksa saksi dari ibu atau saudari NJ ini di rumahnya tanggal 24 Juni 2024. Kami juga ada memeriksa saudara I dalam hal ini dan saudara S, kakak dari saudara I. Dari keterangan 4 tersebut, bahwasannya saudara S ini sempat menjemput korban ke salah satu PONPES di wilayah Gunung Sari, Kabupaten Lombor Barat. Sedangkan untuk rumah sakit, ini kami sudah berkoordinasi dengan Poliklinik Chandra, berikut Puskesmas di wilayah Laguan Lombok, dan RSUD Selong. Berikut kami sudah juga melayangkan surat dalam hal ini permintaan resum medis pasien adik korban atau anak korban berindustrial NI, di mana dari ketiga tempat yang sempat didatangi oleh anak korban pada saat mengecek kesehatan yang bersangkutan. Untuk hasil medis kami masih menunggu karena kami layangkan tanggal 24 Juni 2024. Berikut nantinya kami akan periksa selain dari keempat saksi tersebut, dari pihak Poliklinik, dari pihak Puskesmas maupun RSUD Selong, Lombok Timur. Demikian. Oke, bagaimana dengan pemeriksaan terhadap pihak Pondok Pesantren, Pak? Kapan akan dijadwalkan? Ya, pastinya Mbak, untuk jadwal dari pihak medis, itu kami jadwalkan tanggal 2 Juli 2024 sesuai dengan surat yang kami layangkan. Sedangkan untuk pihak Pondok Pesantren, setelah kami memeriksa dari pihak rumah sakit maupun kami menerima rekam medis atau resum medis dari pihak kedokteran atau rumah sakit yang saat ini adik masih dirawat. Baik, terima kasih Kompol Ibadai Yogi, Kasat Reskrim, Pores Tabataram. Terima kasih, Sabat Pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih.